Diduga gaet WNA Korea dengan ilmu hitam, Tisha Ernie pernah berteriak sambil sebut nama Emi dan suaminya. Muncul satu narasi yang menyebut bahwa Tisha Ernie gunakan ilmu hitam demi menggaet hati WNA Korea. Belakangan tersiar kabar perselingkuhan antara Tisha Ernie dengan pria WNA Korea hingga viral di sosial media. Semenjak video keributan istri sah, WNA Korea dan Tisha Ernie tersebar di sosial media, komentar pedas tak dapat dihindari. Salah satu poin yang banyak mendapat hujatan yakni dugaan Tisha Ernie yang gunakan ilmu hitam dalam hubungan gelapnya dengan WNA Korea tersebut. Dilansir dari akun X at Amin Battle pada hari Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024 istri sah menyebutkan bahwa Tisha Ernie pernah memfitnah dirinya melakukan ilmu hitam. Menuduh saya bahwa saya memerintahkan panya untuk melakukan dan melakukan ilmu hitam, sebutnya. Untuk membunuh selingkuhannya dan mengorbankan bayi saya yang berumur 3 bulan, sambung Emi dalam cuitan. Dalam hal ini, pria WNA Korea tersebut memanggil beberapa paranormal untuk mengusir setan yang dituduhkan telah dikirim oleh Emi dan mantan asisten suaminya. Dia bilang padaku bahwa dia membawa banyak dukun untuk memeriksa rumah dan dukun itu berkata bahwa ada banyak hantu di rumah itu, jelas Emi. Pada saat itu Tisha Ernie kabarnya berteriak mengucapkan nama Emi dan asisten suaminya tersebut. Mereka mengatakan bahwa selingkuhannya, TE, berteriak omong kosong, ungkapnya lagi. Sangat keras dan ketika dukun menanyakan hantu di dalam dirinya, hantu itu berbicara melalui dia memanggil nama saya dan pa barunya, sekarang mantan pa, lanjut Emi menjelaskan. Kini Emi sebagai istri sah meminta bantuan kepada masyarakat agar dirinya dapat mendapatkan anak-anaknya kembali. Hingga kini, kabar perselingkuhan Tisha Ernie dengan WNA Korea tersebut masih bergulir di tengah masyarakat bak bola panas.